Halo teman-teman CNC, selamat datang di channel CNC Gitar Oke langsung saja, hari ini saya mau ajak teman-teman untuk bikin fingerstyle lagi sesuai dengan tema kali ini temanya sedang bulan ramadhan jadi saya ambil lagu yang sesuai dengan tema ramadhan ya judulnya Kawanan Saur atau Magri Pece Sui ya, ini ciptaannya Hendra Kumbara dan Sela Gutz dipopulerkan lagi oleh Denny Caknan ya jadi nanti teman-teman akan saya ajak untuk belajar gimana caranya untuk bikin fingerstyle di bagian rev-nya aja ya di bagian different ya jadi teman-teman nanti bisa bikin sendiri yang bagian verse-nya gitu saya ajarin bagian rev-nya aja oke, silahkan yang mau nyimak ya, lagu ini menurut saya bagus ya jadi saya, jujur aja saya jarang suka lagu dangdut ya tapi ketika denger lagu ini pertama kali langsung suka karena harmoninya bagus ya chord-nya bagus loh ini, saya belum pernah bedah chord-nya teman-teman silahkan tulis di kolom komentar aja kalau pengen bedah chord-nya sekalian mbak nanti untuk berikutnya saya akan bedah chord-nya ya gitu nah, ini dia mainnya dari A ya, Denny Caknan itu suaranya Denny Caknan itu awalnya itu dari A nanti dia masuk ke reference itu dia modulasi naik satu ke B terus nanti rev yang kedua naik lagi ke CIS ya, jadi naik dua kali modulasi tapi yang di bagian rev ini nanti saya ajarin teman-teman yang gampangnya aja ya dari C aja kita main jadi nggak usah dari B kan rev-nya dari B saya naikkan setengah jadi mainnya dari C jadi lebih gampang untuk di finger style-in ya kalau teman-teman mau main iringannya ya, pakai chord yang aslinya nggak apa-apa ya, lebih bagus pakai chord yang aslinya ini kita finger style-in jadi saya bikin yang gampang aja oke, setelah saya ulik bagian reference-nya itu kan mainnya dari B ya nah, itu setelah saya transpose setengah naik setengah jadi C jadinya kayak gini C, E, atau E7 A minor G minor 7 C7 F C on E D minor 7 nah, ini B half diminis atau B minor 7 min 5 E7 G minor 7 F C on E F abis itu G on F M minor A7 D minor 7 terus ke G D minor 7 D minor 7 G minor 7 ya Mungkin teman-teman yang ada yang belum kenal chord-nya Rata-rata chord-nya Chord dasar sih ya C E Boleh E mayor, boleh E7 Boleh Am, boleh Am7 Kalau mau lebih manis Habis itu ada jembatan 251 Gm7 Terus C7 Saya mainnya kadang-kadang C7, kadang-kadang C11 Gm7 C11 boleh Gm7 C7 boleh C biasa boleh Ini kan ya Ini 25 Terus ke F C on E Akordnya C, bassnya E D minor D minor biasa boleh D minor 7 boleh Nah ini ada jembatan 251 lagi ya Menuju ke A minor B half diminis Atau B minor 7 min 5 Semangat Ini E7 A minor A minor G minor 7 G minor 7 C11 Atau C7 F F F C on E D minor 7 Ini G on F Akordnya G, bassnya F E minor Terus saya main E minor 7 Tinggal dilepas gini ya A7 D minor 7 Ini G11 G biasa boleh Orang kabur Ya oke Nah Seperti biasa Caranya bikin fingerstyle gimana Lagunya harus didengerin berkali-kali Sampai kita Nancep di kepalanya kita Dan kita bisa Ulik chordnya Pertama Ulik chordnya ya Tadi saya udah ulik chordnya Ternyata mainnya dari A Refrainnya Modulasi ke B Berhubung kita mau bikin Digampangin Supaya mainnya lebih gampang ya Kita main dari C Udah saya transpos Nah dapetnya chord tadi ya Nah Kayak sama Kayak saya tadi Metodenya Lagi nyanyiin Lagi main chordnya Kita nyanyiin Melodinya Nah melodinya nanti dipindah Dicari di sekitarnya chordnya tadi Ya Oke Nanah Magripet C Waktu C Waktu C itu kan C ya Magripet C Suwe Nah berarti melodinya Jalan dulu baru chordnya ya Kita cari melodinya Da Tada Ya mainnya dari C berarti Gampang ya G G Sorry G G G F D D Terus ke C Kalau bisa langsung digabung sama chordnya Ya langsung aja Ya Jadi gak usah metode Ngabungin melodi sama bass Kalau temen-temen kira-kira udah paham Langsung aja sama chordnya Tapi kalau masih bingung banget Ya melodi sama bass dulu boleh Nanti baru ditambahin isian-isian chord Di sela-selanya ya Nah ini C Nah ini kan Selagi C-nya berjalan Ini bisa sambil melodi ya Terus ke E7 Nah ini Nah gitu melodi ya Itu E7 Bassnya jalan dulu ya Bassnya masuk dulu Nah ini boleh ditambahin on Amin Gak tau Kalau pakai A minor 7 Berarti senar 3-nya loss ya Kalau A minor biasa Ditekan Terserah Pulang lagi ya Nah Nah abis itu ke G minor 7 Nah ini G minor 7-nya Kemarin waktu saya ulik-ulik Itu saya gak pakai jembatan 251-nya nih ya Saya pakai C7 Gak apa-apa Tapi kalau temen-temen mau pakai yang versi aslinya Ada G minor 7 dan C7-nya Ya gak apa-apa Lebih bagus itu ya Kemarin saya dengeri kan Dengar lagu sekilas nih Terus saya ambil gitar Jadi saya ulik sedapetnya Tanpa Bener-bener ngulik dari aslinya tuh Chordnya sebenarnya apa sih Nah kemarin saya udah Udah terbiasa pakai yang C7 ya Sekarang saya pakai yang C7 dulu ya Jadi Ini saya C7 Kan Nah saya pakai C7 Atau-teman pakai G minor 7 C7 atau C11 boleh Nah 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 Kan disini nih Nah Melodinya kan disini nih Ketemu disini ya Nah otomatis chordnya menyesuaikan melodinya Ya Jangan Melodinya nyesuaikan chordnya disini Nanti jadinya kita mainnya di sekitar sini terus Jadi Di sekitar fret 1, 2, 3 Atau sampai 4 Aja Gak variatif sampai kesini ya Jadi kalau melodinya tinggi ya Udah kita cari chord di deketnya ya Melodinya yang tinggi tadi Kan Nah ini ketika chord Ketika melodinya ini Chordnya kan F ya Nah 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 Itu chordnya F Berarti Chordnya F bisa kita pakai yang Posisi yang disini Ini F ya Bisa yang disini Nah lebih segmen pakai yang disini nih Karena masih cukup jadinya Nah digabung ya Digabung sama chord F tadi Kita pakai F yang posisinya seperti ini Kalau teman-teman belum tahu Chord-chord position Silahkan cek di video di CNC Gitar Chord position Ya Itu ada Saya ajarin chord Bentuk Banyak bentuk chord yang bisa digeser-geser ya Ini F ya Digabung dengan melodi ini nih Nah ini saya petiknya Senar 1 sama 4 3 Terus ini langsung Jarinya langsung nyusun chord F tadi Nah Ulang lagi ya C7 Atau C biasa Ini C biasa ya Kalau dilihat-lihat Saya nggak ada membunyiin bass-nya Disini Terus ke C on E Nah ini udah C on E nih Jadi Akordnya C Bassnya E Bassnya E-nya saya ambil yang disini Akord C kan isinya C, E, G Ini C Ini E Ini G Ini G lagi Jadi Nah Abis itu ke D minor 7 Nah D minor 7 baru G kan chordnya Berarti Digabung ya Ini senar 1 kan melodinya D minor 7 kan bentuknya begini Jadi senar 1-nya di-lose Oke Terus lagi C lagi Ke E7 lagi Sama ini ya Sama Ini kalau teman-teman mau bikin C7 Bisa bass-nya dibunyikan dulu Bisa Nah Nah itu C7 berarti Baru kesini tadi Nah sama ya Nah Nah setelah ini Garo-garo Nah kan gitu Nah Ya Ini saya petik dua senar ya G Karena chordnya G Nah terus F F-nya boleh disini Boleh disini Ya Saya F-nya disini aja ya Nah Nah setelah itu kan G on F ya Garo-garo Aku lembut Oke kita sesuaikan dengan melodinya Ke F Sorry Nah ini F-nya saya petik cuma senar 4 Terus senar 2 sama 3 Nah Melodinya kan gitu ya Terus Nah Melodinya berikutnya kan Nah Nah Chordnya G on F Berarti digabung Melodinya E tadi Chordnya G Bass-nya F Nah F-nya udah nih ya Bass-nya nih Senar 4 Terus Akord G-nya saya Ambil senar 2 sama 3 Senar 2 sama 3 kan Bagian dari chord G Ya Ini B Ini G Nah Melodinya senar 1 loss E Nah Jadilah Gini Jadilah seperti E minor On F ya Nah gitu Jadi Malah gampang kan jadinya Terus ke E minor ya E minor Nah gitu Melodinya Nah Pas Melodinya itu Chordnya E minor Dan A7 Jadi Gabung Ya Terus ke A Ini saya pakai A mayor Ya Karena lebih Bunyinya Voicingnya lebih enak A mayor Posisinya lebih enak Gini Nah ini juga A7 nih ya Karena ada nada G-nya kan Jadi gak harus Yang A7 Seperti ini Maksudnya Bisa disesuaikan aja D minor 7 Ke G Pokoknya Intinya Kalau teman-teman Udah bisa Niruin nyanyinya Udah bisa Niruin Nyari Chordnya Udah tahu Kapan Masuk Melodinya Ngepasin Sama nyanyinya Pas Pasti bisa Pengen finger style Ya Gak mungkin Gak Kendalanya Mungkin Hanya di bagian Posisi Posisi chord Mungkin Kayak ini Tadi Mungkin teman-teman Belum tahu F yang kayak gini Taunya F yang begini F yang begini Belum tahu Ada F yang seperti ini Yang disini Ya Ini bisa Jadi chord-chord position ini Bisa dimanfaatkan Untuk melodi yang tinggi Supaya kita Dapet chordnya Jadi gak cuman Dapet bassnya aja Mungkin ada teman-teman yang Udah bisa bikin Finger style Tapi Chordnya itu Kebanyakan Di daerah sini aja Di daerah fret-fret kiri Ya 1-4 1-3 aja Ketika disini dia Gak tahu bentuk chordnya gimana Jadinya dia cuman gabungin Melodi sama bassnya aja Sering saya lihat itu ya Jadi cuman bassnya aja Chordnya kurang Nah kalau tahu bentuk Posisi chord Jadi lebih penuh Isian chordnya ya Oke Saya ulang dari awal ya Jadinya ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton